Ya Halo semuanya, balik lagi bersama aku disana Pilih Putra Berat Apakah kalian semuanya pastikan sehat selalu ya Di video kali ini saya akan update lagi kondisi terbaru tol Cijagul 3A Yang akan siap beroperasi menyambut libur mudik natal dan tahun baru 2023 Untuk videonya langsung saja kita saksikan Nah ini kita berada di area overpass kukusan ya Nah ini untuk kondisinya, ini sudah dicat ya untuk agar pembatas overpass kukusannya Ini dicat warna silver Nah kalau yang ini adalah jalan Kehaji Usman, kukusan Depok Nah kalau yang disana itu adalah gerbang tol kukusan 1 dan kukusan 2 Yang kesana itu ke arah tol Jagorawi atau tol Cimanggis-Cibitung Nah ini kita akan lihat kondisi progres tol Cijagul 3A-nya yang sudah akan siap beroperasi dan sudah selesai 100% Ini adalah kondisi area rem on off ya Ini adalah gerbang tol masuk yang mengarah ke Krukut atau Cinere Nah disana kita bisa lihat ya Gerbang tol kukusan 3A-nya yang sudah terpasang semua variasi gerbang tolnya Mulai dari rambu-rambu dan marka jalannya Dan ini adalah pagar pembatasnya Dan disana sedang ada aktivitas perawatan bagian main road jalan tolnya Nah kalau yang ini kondisi terbarunya sudah dilakukan pemasangan marka 100% Dari kukusan sampai ke Simpang Susun Krukut tol Depok Antasari Dan nanti akan beroperasi 4 ram ya 4 ram di tol Depok Antasari Simpang Susun Krukut Dan ini kita bisa lihat kondisinya sudah bersih dan siap untuk beroperasi dan waktu dekat Nah ini kita bisa lihat untuk kesiapan beroperasinya sudah dipasang rambu-rambu Dan ini ada tulisannya Truk dilarang masuk Kendaraan motor dilarang masuk Gerobak dilarang masuk Sama sepeda dilarang masuk Dan disana juga ada tulisannya Jalan tol hanya untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih Ada LED signet name-nya Tulisannya jangan lupa gunakan selalu sabuk keselamatan Dan ini adalah area pinggum masuk tol kukusan Nah kalau yang ini adalah area exit tol yang dari arah Kerukut, Kinere atau tol Depok Antasari Dan ini gerbang tol kukusan 4 Dan ini kondisinya sudah clear dengan markanya sudah terpasang juga Dan itu adalah gerbang tolnya atau gardu tol otomatisnya Dan ini juga sudah terpasang semua Concrete barrier dan guardrail Dan disini juga kita bisa lihat Terpasang juga pelangkat nama untuk jalur yang exit Kita bisa lihat ya Beji belok ke kanan Saya sawah kita belok ke kiri Sebagai informasi Jalan tol Cijago 3A ini sudah dilakukan Uji lag fungsi dari Kementerian PUPR bersama Dinas Perhubungan Kota Depok Jadi jalan tol ini sudah dapat digunakan Dipungsionalkan spesial mudik datal dan tahun baru 2023 ini Untuk video liputan daratnya Kita bisa lihat ya Kondisi terbarunya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Dan terima kasih!